Dua lebih butong seri tujuh dari sepuluh pendekar empat alis jilid tujuh. Selama hidupku sedikitnya sudah ribuan kali aku bertaruh dengan orang, baru sekali ini aku mengalami kekalahan mengenaskan, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Bertaruh? Bertaruh apa tanya si Matuelang? Ada seorang bertaruh denganku, asalkan aku mampu berdiam seminuman teh di sini dan tidak dikenali orang, maka kalahlah dia dan aku akan dijamu di restoran, kalau tidak, seterusnya akan ku panggil dia telur busuk, si Matuelang hanya mendengu saja. Pada hakikatnya dia tidak percaya obrolan Liu Xiaohong. Tapi dia bertanya juga, siapa orang yang bertaruh denganmu itu dengan sendirinya dia memang telur busuk, bahkan telur maha busuk dan paling besar, siapa si Matuelang menegas? Liu Xiaohong jawab, Xiaohong. Nama ini membuat semua orang melengat, hah, dia belum mati orang mati masakah dapat bertaruh dengan ku ujar Xiaohong? Di mana dia sekarang tanya logit. Xiaohong sengaja menengadah dan memandang jauh keluar jendela sambil memberi tanda dan berseru, ayolah, lekas masuk kemari dengan sendirinya semua orang sama berpaling kesana, tapi Xiaohong sendiri lantas kabur melalui arah lain. Daun jendela kedua sisi ruangan itu sama terbuka, secepat terbang Xiaohong melayang keluar, sebelah kaki menginjak pada emperumah. Ketika emperumah runtuh, segera dia melompat beberapa tombak jauhnya kesana. Di belakang ada suara orang membentak, ginkang setiap orang juga cukup tinggi, emperumah yang runtuh itu hanya dapat merintangi pengejaran mereka sejenak saja, selekasnya mereka akan memburu keluar lagi. Sama sekali liok Xiaohong tidak berani menoleh, ia tetap lari ke depan. Tokoan atau kuil agama su ini adalah bangunan kuno, tinggi, besar, megah dan luas, meski banyak tempat yang dapat dibuat sembunyi, tapi Xiaohong tidak berani mengambil resiko. Kini sudah tanggal 13, orang yang perlu hadir sudah datang, yang datang ini adalah tokoh kelas tinggi seluruhnya. Dimanapun dia bersembunyi ada kemungkinan akan ditemukan, bila ditemukan oleh siapapun, jelas sangat sulit baginya untuk lolos. Dengan sendirinya ia tidak dapat kabur turun gunung, urusan yang akan terjadi nanti tidak boleh diabaikan, juga tidak ingin ditinggalkannya. Terlihat bayangan orang berkelebat, di atas rumah depan sana sudah ada orang mengejar ke sini. Menyusul dari kanan kiri juga muncul bayangan orang, empat penjuru sudah terkepung seluruhnya, hampir tidak ada jalan lari lagi baginya. Terpaksa ia melompat turun ke bawah. Orang di bawah agaknya terlebih banyak, dari sana sini sudah bergema suara orang berlari. Cepat ia membelok 2-3 tikungan rumah, mendadak di depan muncul seorang yang lagi menatapnya dengan dingin, mukanya yang berpotongan muka kuda itu kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan. Dia inilah saudara seperguruan Peng Tiang Ching, wakil kepala pelayan, Seng Tiang Ching. Tentu saja si Yau Hang terkejut, sedapatnya ia menyapa dengan tertawa, engkau baik-baik, aku tidak baik, kau terlebih tidak baik, jengek Tiang Ching. Asalkan aku berteriak, serentak. Mereka akan memburu ke sini, biarpun sekali hantam dapat kau robohkan diriku juga tak ada gunanya, habis apa kehendakmu tanya si Yau Hang sambil menyengir. Aku cuma minta kau paham hal ini, aku sudah paham, jika begitu, sebaiknya biarkan ku bekuk dirimu, selanjutnya juga ada baiknya bagimu, si Yau Hang menghela nafas. Baiklah, toh aku tidak mampu lolos lagi, biarlah ku beri kebaikan padamu. Terbeliak matah, Tiang Ching, segera ia melompat maju. Hendaknya jangan terlalu keras, kera, turun tanganmu, kata si Yau Hang. Baik ucap Tiang Ching. Baru saja ia buka mulut, tahu-tahu secomot barang telah terjejal ke dalam mulutnya, baru saja ia hendak menghantam, tahu-tahu bagian iga sudah tertutup. Sedera si Yau Hang lari ke pengkolan rumah di depan sana, sedangkan Tiang Ching hanya dapat memandangnya dengan terbelalak tanpa bisa berkutik. Akan tetapi ia tahu liuk si Yau Hang tetap tidak dapat kabur, sebab bila membelok lagi ke depan, sampailah di ruang pendopo kuil besar itu. Dan pejabal ketua Butong P saat itu berada di ruang pendopo. Di depan ruang pendopo adalah sebuah halaman yang luas, siapapun tidak dapat menyembunyikan diri, meski cahaya di dalam ruang pendopo agak guram dengan asap dupa yang bergulung-gelung, tapi si Yau Hang toh menyelingap juga ke dalam. Agaknya memang sudah direncanakan akan bersembunyi di sini. Ia tahu pada umumnya orang-orang mempunyai titik buta, bersembunyi pada tempat yang paling menyolok justru semakin tidak mudah dikelemukan. Sekarang sudah lewat waktu semah yang pagi, umpama di ruang pendopo itu masih ada orang tentu juga sudah terkejut oleh suara ramai-ramai di luar. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa di dalam pendopo masih ada satu orang. Seorang tojin yang berperawakan jangkung, sedang berdiri termenung di depan meja sembahyang, entah lagi berdoa bagi keselamatan umat manusia atau lagi merenungkan dosanya sendiri di masa lampau. Di atas meja sembahyang di depannya tertaruh sebilah pedang Jip Sing Tok Yam atau pedang pusaka bintang tujuh yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan Seng Ketua. Dengan sendirinya orang ini ialah Ciyok Gan, pejabat ketua Butong P-5. Tentu saja Siow Hang terkejut, begitu masuk, serem tak dia melompat ke atas. Belanda ruang pendopo itu sedikitnya 10 tombak tingginya dari permukaan lantai. Tidak ada orang mampu sekali lompat mencapai 10 tombak tingginya. Tapi Liuk Siow Hang letak Liuk Siow Hang, selagi mengapung di udara, segera ujung kaki kanan menginjak telapak kaki kiri, dengan tenaga tolakan ini kembali tubuhnya menjulang lebih tinggi lagi ke atas dan kembali sekali lagi dengan kera yang sama dapatlah dia mencapai belandar tengah ruang pendopong. Ciyok Gan masih tetap berdiri termenung di situ, seperti orang yang tidak sadar dan tidak tahu apapun baru saja Siow Hang menghembuskan napas lega, serentak Ong Capte, Kohing Kong Sima Cuelang dan lain-lain menerjang masuk. Adakah orang yang baru saja masuk ke sini? Tanya mereka. Perlahan Ciyok Gan membalik tubuh dan menjawab, ada. Terdengarnya jawaban ada ini serupa tertuduh mendengar fonis kematian yang dijatuhkan kepadanya bagi Siow Hang. Didengarnya seorang bertanya lagi, di mana orangnya di sini, kata Ciyok Gan dengan tertawa, aku inilah baru saja masuk ke sini, semua orang sudah pergi, sampai Ciyok Gan juga sudah pergi. Bila mana ketua Butong P bilang tidak ada orang lain masuk ke situ, maka sekalipun ada orang melihat jelas Liok Siow Hang berada di situ pasti juga akan menyangka matanya sendiri sudah lamur. Banyak orang menganggap setiap kata Ketua Butong P jauh lebih dapat dipercaya daripada matanya sendiri. Sebab Ciyok Gan pasti tidak berdusta, dengan ketajaman matlah, telinganya masakah dia tidak tahu ada orang masuk ke situ? Tiba-tiba Liok Siow Hang teringat kepada permainan anak kecil, apabila seorang anak bersembunyi di belakang kursi paman, Lalu anak yang iain datang bertanya, selalu paman akan bilang tidak ada orang sembunyi di sini. Padahal Ciyok Gan bukan pamannya, mengapa dia menutupi tempat sembunyinya? Untuk ini Siow Hang tidak sempat memikirkannya. Debu di atas belandar sangat tebal, tapi dia toh berbaring di situ dengan harapan dapat tidur sebentar. Sekarang jelas dia tidak dapat memperlihatkan diri lagi, ia harus menunggu di sini, menunggu sampai waktu lampu padam. Bila saat itu tiba, dari atas belandar dia tetap bisa turun tangan. Sebab itulah dia memilih tempat sembunyi ini, di sini sedikitnya tidak ada bau busuk lobak kering. Cuma sayang, masih juga dia tidak dapat tidur. Ia khawatir jatuh ke bawah. Bukan saja takut jatuh ke bawah, juga khawatir debu di atas belandar bertebaran ke bawah. Maka runyamlah dia, sampai bergerak saja tidak berani. Ketika teringat olehnya rasa laparnya, ia mulai menyesal, menyesali diri sendiri mengapa tidak berlaku prihatin, kan lebih baik berdiam di rumah itu, betapa bau, lobak kering kan tidak sebusuk apa yang dibayangkannya. Dalam pada itu ada beberapa orang masuk lagi ke ruangan pendopo, ada yang sibuk membersihkan lantai, ada yang mengatur kursi, ada pula yang bertanya, siapa yang bertugas mengurus minyak lampu tecu tiang cin, sahut seorang. Sudah ditambah belum minyaknya sudah rupanya penanya itu sangat puas, agaknya care bekerja tiang cin biasanya memang rajin dan dapat dipercaya. Anehnya, mengapa anak murid Butong P bisa dibeli oleh lo itu pacu? Terhadap seluk belut. Butong San mengapa dia juga sedemikian hapang? Xiao Hang tidak memikirnya. Akhir-akhir ini dia seperti enggak menggunakan otak untuk memikirkan apapun. Orang-orang itu sudah ada yang pergi, tertinggal beberapa orang saja yang berjaga di ruang pendopo. Selang setian lama pula, terdengar oleh Xiao Hang beberapa orang itu sedang kasak kusuk, yang dibicarakan adalah matematik musuh yang menyamar sebagai tosu pelayan. Sungguh aku tidak mengerti, disini kan tidak ada rahasia apa-apa, mengapa ada matematik musuh? Memangnya mau apa mungkin dia bermaksud mencuri, mencuri barang tosu miskin seperti kita ini? Jangan lupa, tamu yang datang beberapa hari ini adalah tamu agung semua, bisa jadi dia bukan pencuri, juga bukan matematik musuh. Habis apa pembunuh gelap, hendak membunuh tetamu kita? Sekarang belum dapat kita tangkap dia belum, ku kira dia sudah kabur ke bawah gunung, dia bukan orang dungu, masakah masih berani linggal di atas gunung untuk menanti kematian, yang celaka ialah Tiang Ching, konon dia yang membawa orang itu ke atas gunung. Saat ini pemimpin besar kedua belas pelabuhan itu sedang mengadakan pemeriksaan kepadanya, konon kepandayan Hun Kincokut Jiu, Kero membuat tulang keseloh dan otot terkilir, si metuk lang lojit lain daripada yang lain, di bawah tangannya, orang mati pun terpaksa harus buka mulut. Dan apakah Tiang Ching akan mengku? Betapa banyak rahasia rencana locu pacu yang diketahuinya. Selagi Xiaohang merasa khawatir, tiba-tiba terdengar pula suara langkah orang, dua orang berlari masuk dengan nafas terengah dan menyampaikan berita yang mengejutkan, Tiang Ching sudah mati Kero bagaimana matinya tanya seorang. Waktu Jisusok mendesak pengakuannya, mendadak dari luar menyambar masuk sepotong bambu dan memanteknya hidup-hidup di atas kursi, pembunuh gelap itu tertangkap tidak-tidak, kakek guru dan para paman guru sudah mengejar keluar. Xiaohang menghela nafas, apa yang terjadi ini tidak mengejutkan dia, membunuh untuk menghilangkan saksi, hal ini biasa dilakukan oleh mereka. Cuma memantek mati seorang di atas kursi, kepandaian ini tidak banyak dikuasai orang, bahkan Tiawoko dan Koankahpo juga tidak mempunyai kemampuan ini. Kecuali pembunuh ini, siapa pula yang telah menyusup ke atas Butong San? Bu Hau dan Bupa bersaudara serta Chokho jelas tidak berani naik ke Butong San sedini ini, jangan-jangan yang datang ialah lo itu pacu. Kero bagaimana dia datang ke sini, dengan menyamar sebagai apa dia datang? Mungkinkah juga menyamar sebagai tosu pekerja? Mendadak di bawah ada orang bertanya pula, matinya Tiang Ching kan tidak ada sangkut pautnya dengan kita, untuk apa kau lari ke sini untuk menyampaikan berita ini? Tidak ada sangkut pautnya denganmu, tetapi ada sangkut pautnya dengan Tiang Ching Suheng ya, ku paham, sela seorang lagi, sesudah Tiang Ching mati, Tiang Ching juga dihukum, dengan sendirinya Tiang Ching Suheng akan menggantikan mereka sebagai kepala kita, jadi kalian datang menyampaikan berita menyenangkan ini, tampaknya para tosu pekerja ini tidak taat kepada ajaran agama, diambah mereka juga berebut kedudukan dan ingin berkuasa. Selagi Siang Hang merasa gegetun, tiba-tiba terdengar serentetan suara tajam aneh berkumandang dari luar. Sampai dia tidak tahu suara apakah itu, yang jelas anak pelingas rasa peka. Dalam sekejap itu ruang pendopo telah berjangkit serentetan suara jeritan ngeri dan teriakan singkat, Hi, kau, belum lanjut ucapan itu, segala suara lantas terputus secara mendadak. Siang Hang tidak tahan, perlahannya coba melongo ke bawah, tapi hanya memandang sekejap saja, seketika kaki dan tangan terasa dingin. Di bawah semula ada sembilan orang, sembilan orang hidup, tapi hanya dalam sekejap saja sembilan orang hidup itu telah berubah menjadi orang mati. Lehe ke sembilan orang telah tersayap kutus, tidak perlu disangsikan lagi, jelas semuanya mati oleh kebasan pedang. Hanya sekali serang saja lantas membinasakan. Padahal anak murid Butong Pei kebanyakan punya dasar kufu yang kuat, tapi dalam sekejap saja mereka telah terbunuh. Suara aneh tak dikiranya suara mendesing sambaran pedang. Sungguh pedang yang cepat dan serangan yang keji. Biarpun sebunjui soat yang malang melintang itu juga belum tentu lebih hebat daripada orang ini. Lantas siapakah gerangan pembunuh ini? Mengapa dia membinasakan kawanan dosu pekerja yang tidak ada artinya ini? Ah, lantaran Tiang Ching, tiba-tiba Xiaohang paham persoalannya. Dia memperhitungkan, setelah Tiang Ching mati, orang lain pasti akan menanyai Tiang Chin, maka lebih dulu ia bunuh Tiang. Chin untuk menutup mulutnya, jika demikian, pembunuh Tiang Ching tentu juga dia. Bahwa orang ini dapat pergi datang dengan bebas di Butong San yang keramat ini dan membunuh sesukanya, sesungguhnya apa kedudukannya di sini. Hi, kau, sebelum mati Tiang Ching sempat berucap demikian, jelas karena dia kenal orang ini dan juga tidak menyangka si pembunuh ialah orang ini. Xiaohang jadi menyesal, apabila suara aneh tadi berjangkit segera ia melongok, mungkin itulah satu-satunya kesempatan baginya untuk melihat wajah asli pembunuh itu. Tapi kesempatan baik sudah berlalu dan takkan diperoleh pula selamanya. Orang mati jelas tak dapat buka mulut, betapa lihai kerusi mati elang menyiksanya juga sukar memperoleh pengakuannya. Maka semua rencana dan acara pasti akan berlangsung seperti biasa. Terpaksa Xiaohang menunggu lagi, menunggu sampai hari gelap, menunggu sampai lampu dinyalakan hingga lampu padam pula. Rasanya orang menunggu sungguh tidak enak lambat laun tiba juga maghrib, hari sudah mulai gelap, lampu di ruangan pendopo sudah dinyalakan. Namun di atas belandar tetap sangat gelap. Cahaya matahari tidak dapat menyinari tempat ini, cahaya lampu juga tidak. Di dunia ini memang terdapat banyak tempat yang selamanya tidak mendapatkan cahaya. Banyak manusia juga begitu, tidak pernah mendapat cahaya, selalu hidup dalam kegelapan. Memangnya Liu Xiaohang sudah berubah menjadi orang begini? Masakah selama hidupnya tidak ada kesempatan untuk menonjol dan akan selalu bersembunyi dalam kegelapan seperti tikus, menghindari sebunjui soat? Mungkin dia masih ada kesempatan, bisa jadi operasi ini adalah satu-satunya kesempatan baginya, sebab itulah dia tidak boleh gagal. Akan tetapi ia sendiri tidak yakin dan pasti. Siapakah yang yakin mampu mengambil kopiah dari atas kepala cuok kan? Tiada seorang pun yang teringat olehnya. Ruang pendopo di bawah bergema pula suara langkah orang, seorang yang berjalan paling depan melangkah dengan berat, tapi suara langkahnya tetap sangat ringan. Mau tak mau Xiaohang mengintip pula ke bawah, tertampak sebarisan Tojin berjubah ungu dan berkopiah merah berturut-turut masuk ke situ, yang paling depan ternyata Bok Tojin adanya. Dia bersahabat setian lama dengan Bok Tojin, baru sekarang diketahuinya betapa hebat kungfu tokoh tua Butong Pei ini. Ciyok Gan belum muncul, kursi utama di tengah masih kosong. Bok Tojin lantas berduduk pada kursi kedua. Meski dia disegani dan terhormat, tingkatannya sangat tinggi, tapi selama Seng Pejabat Ketua hadir, dia tetap harus mengalah. Inilah peraturan Butong, juga etika kangowu umumnya, siapapun tidak dapat mengubahnya. Cahaya lampu di tengah pendopo terang-benderang, ada suara genta bergema di luar, Bok Tojin lantas keluar menyambut, para tamu beruntun telah datang. Sikap setiap orang tampak sangat prihatin, sikap si Matuelang lojit dan lain-lain terlebih serius, jelas belum melupa kepada peristiwa yang terjadi siang tadi. Si kakek tinggi besar itu pun hadir, tempat duduknya bahkan lebih terhormat daripada tempat duduk si Matuelang. Memangnya apa kedudukannya? Mengapa selama ini tidak menonjol di dunia kangowu? Sebab apapula saat ini dia muncul mendadak? Terus-menerus Yauhang menatap kakek. Ini, ia merasa dirinya seharusnya kenal orang ini, tapi justru tidak kenal. Kursi yang tersedia di ruang pendopo tidak banyak, maklumlah, orang yang berhak mendapatkan tempat duduk terhormat memang tidak banyak. Tamu yang datang tidaklah sedikit. yang tidak mendapatkan tempat duduk terpaksa Hams berdiri. Ti Kho Hwesio, Chiwokgan, Ong Capte, Cui Sianghui, Kho Hingkong, Koh Tojin dari Pasan dan Si Matuelang, di belakang mereka banyak berdiri orang, setiap orang itu ada kemungkinan sedang menunggu mencabut nyawa mereka. Di antara orang-orang yang berdiri itu ada yang sudah pernah dinyatakan mati dan kini telah hidup kembali. Lantas siapakah di antara mereka ialah Tohti Sim? Siapa kok antian bu? Siapa nenek lo? Siah Hang terus mengamat-amati orang-orang itu, ia sedang mencari mereka. Wajah mereka sesudah menyamar, kecuali Lot Su Pacu dan Kian Long Kun, hanya Liok Siah Hang saja yang tahu. Kian Long Kun sudah melukiskan wajah samaran mereka kepada Liok Siah Hang. Di hotel kelas 1, Kak Kus tentu juga cukup luas, kecuali membuang hajat dapat pula digunakan mengerjakan urusan lain. Jika anjing yang dibunuh Hei Ki Koat itu anjing sungguhan, lantas kemana perginya Kian Long Kun, si jaka anjing? Apakah rahasia ini juga cuma diketahui oleh Liok Siah Hang saja? Dengan cepat dapatlah Siah Hang menemukan mereka, bahkan Siok Ho yang tidak punya wajah itu sekarang juga sudah mempunyai sebuah muka. Jelas mereka sedang mengincar sasaran masing-masing dengan ketat. Mereka menunggu, begitu lampu padam, serentak turun tangan. Satu-satunya orang yang tidak menjadi sasaran agaknya cuma Bok Tojin saja, apakah lantaran sudah lama dia tidak ikut campur urusan dunia Kang Ou, maka Lok Su Pacu tidak menjadikan dia sebagai sasaran operasinya? Siah Hang tidak berpikir lebih banyak lagi, sebab pada saat itu sasarannya sendiri juga telah muncul. Ketua Butong Pei dengan berkopiah warna emas telah masuk di bawah iringan empat totong, posu anak-anak yang memegang berbagai peralatan. Siok Gantoti yang yang dihormati dan disedani ini bukan cuma kungfunya saja yang memang tinggi, pada waktu mudanya dia sudah kenyang pengalaman tempur, ilmu pedang, lewekang dan kesalahannya sudah jarang ada bandingannya. Akan tetapi sekarang dia kelihatan sangat lelah, sangat loyo, bahkan rada tegang. Ya, Giyokgan memang rada tegang. Menghadapi tamu agung sebanyak ini, meski mau tak mau dia harus menyambut mereka dengan tersenyum, namun di dalam hati terasa tegang dan gopoh. Selama sepuluh tahun terakhir jarang sekali terjadi hal begini atas dirinya. Hari ini, lamat-lamat seperti timbul semacam firasat tidak enak dalam hatinya, ia tahu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. Bisa jadi aku memang harus mundur, demikian dia sedang berpikir. Perlu aku mencari tempat yang tenang dan sepi, ku bangun dua gubuk dan seterusnya tidak ikut campur persoalan dunia kangow dan juga tidak menemui siapapun, tapi sayang, sampai saat ini, semuanya itu tetap merupakan hayalan belaka. Apakah selanjutnya dia benar-benar dapat mengundurkan diri dari dunia kangow pada saat yang tepat? Untuk ini ia sendiri tidak yakin benar. Bila mana dia merasa tegang dan lelah, akan dirasakannya belakang lehernya mengeras dan kepala pun sakit. Lebih-lebih sekarang, karena memakai kopiah pahmas yang tidak keringan bobotnya, kepala terasa tertindih dan tambah sakit. Dalam pada itu para tetamu sering tak berdiri menyambut kedatangannya. Ia tahu mereka menghormati dirinya hanya karena dia pejabat ketua Butong Pei. Meski dia tidak seluruhnya menyukai orang-orang ini, mau tak mau ia harus memperlihatkan senyuman manis dan menegur sapa dengan para tetamu. Semua ini bukankah mirip main sandiwara belaka? Jika dia sudah berperan, biarpun kuduknya tambah kaku dan kepala tambah sakit, terpaksa dia harus bermain terus. Cahaya lampu di ruang pendopo terang-benderang. Dipandang di bawah cahaya lampu, Tiko Hwesyo dan Ong Capte jelas terlebih letih dan lebih tua daripada dia. Padahal mereka seyogianya juga harus pensiun dan hidup tenteram di rumah saja, hakikatnya mereka tidak perlu datang ke sini. Sesungguhnya Cok Gan Enggan bertemu dengan mereka, terutama Ong Capte, jelas-jelas seorang berjiwa sempit dan berhati culas, sakit hati sedikit saja pasti menuntut balas, tapi lagaknya justru seperti seorang tokoh pehgelana yang berbudiluhur dan sok jenaka. Ada lagi si Koh Tojin Cilik yang suka bercermin itu, pantasnya dia menjadi germos saja, mengapa menjadi tosu segala? Upacara sudah mulai berlangsung, setiap acaranya entah sudah berapa kali pernah dilakukan cilok gan, apa yang perlu dikatakan juga entah sudah berapa kali pernah diucapkannya. Karena itulah semuanya berjalan dengan lancar biarpun dalam hatinya sedang memikirkan macam-macam urusan. Menyusul tiba saatnya dia harus mengumumkan nama ahli warisnya. Ia coba melirik beberapa anak muridnya yang terhitung penting, yang besar harapannya diangkat menjadi ahli waris, kelihatan mereka juga sama tegang. Jika nama yang diumumkannya nanti bukan nama beberapa murid ini, lalu bagaimana air mukanya? Dan apapula reaksi orang lain? Semua ini pasti sangat menarik. Teringat hal ini, tanpa terasa tersembul senyuman pada ujung mulutnya, hampir saja ia bergelap tertawa. Tapi dia dapat mengekang perasaan sendiri, selagi dia siap melaksanakan acara pokok dalam upacara ini, sekonyong-konyong sebuah lampu yang biasanya tidak pernah padam, kini mendadak sirap. Seketika timbul sirasat tidak enak dalam hatinya, ia menyadari alamat jelek yang dirasakannya sebelumnya segera akan terbukti. Hampir pada saat yang sama, hanya sekejap saja ke-72 lampu di seluruh ruang pendopo serentak juga padam semua. Berbareng terdengar desirangin tajam yang ramai, beberapa api lilin di meja sembah yang juga tertimpu padam. Ruang pendopo yang semula terang-benderang seketika berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan lantas bergemas rentetan jeritan ngeri, menyusul terdengar angin kencang menyambar dari atas belandar ke arah kepalanya, mengguncangkan kopiah pertapaannya. Waktu ia hendak memegang kopiahnya, tahu-tahu kopiahnya sudah terbang. Kering, serem takjit sing kiam, pedang tujuh bintang yang tergantung diinggangnya juga terlolos, tapi bukan dilolos oleh Ciyokgan sendiri. Cepat ia melompat ke atas, segera terasa bagian iganya sedingin, rasanya seperti tersayat oleh mata pedang. Semuanya itu hampir terjadi juga pada sekejap itu secara serentak. Pada hakikatnya semua orang tidak tahu apa yang terjadi, dengan sendirinya juga tidak tahu care bagaimana harus menghadapinya. Di tengah suara jeritan ngeri tadi agaknya juga terdapat suara lokoh kelas tinggi seperti Tiko Hwasiok, Ong Capte dan lain-lain. Kemudian terdengar suara bentakan boktojin, siapa yang membawa geretan api? Lekas nyalakan lampu suaranya terdengar tetap sangat tenang, tapi Ciyokgan dapat mendengar di tengah suaranya itu mengandung juga rasa sakit. Apakah boktojin juga terluka? Meski semua itu berlangsung dalam sekejap saja, tapi selamanya sukar dilupakan oleh siapapun. Akhirnya lampu menyala kembali, tapi semua orang tambah terkejut, tambah ngeri. Siapapun tidak percaya kepada apa yang terlihat, tapi semua ini justru kejadian nyata. Tiko Hwasiok, Ong Capte, Koh Chinjin dari Paksan, Cui Sianghui, Koh Hingkong, Si Matelang Logit, ada pula beberapa anak murid Butong Pih yang penting, semuanya tergeletak di tengah genangan darah. Malahan pada pinggang Ong Capte tertancap pula sebilah pedang, hampir sebagian besar maca pedang itu bersarang di tubuhnya. Tubuh Toktojin juga berdarah, meski terluka, tapi sikapnya paling tenang, pengganas pasti masih berada di sini. Sebelum jelas duduknya perkara, hendaknya semua orang tetap tinggal di tempat masing-masing, karena kejadian yang luar biasa ini, nada boktojin juga berubah sangat kering, barang siapa asalkan melangkah keluar satu langkah saja akan sukar terlepas dari tuduhan sebagai pengganas, maka jangan menyesal jika anak murid Butong akan bertindak tegas kepada Anda, ternyata tidak ada orang berani sembarangan melangkah, tidak ada yang ingin tersangkut dan menimbulkan rasa curiga orang. Anehnya, orang yang masih berada di ruang pendopo tidak ada yang membawa senjata, lalu dari mana datangnya senjata untuk membunuh itu dan sekarang kemana perginya senjata itu? Meski tidak parah luka Chiyokgan, tapi jelas dia terlebih berduka, murka dan lesu daripada orang lain. Dengan suara tertahan boktojin berkata kepada Chiyokgan, pengganas ini tidak cuma seorang saja, setelah berhasil menyerang, sangat mungkin mereka lantas mengundurkan diri dalam kegelapan, tapi tidak mungkin mereka meninggalkan Butongsan seluruhnya, jika semua orang harus tetap tinggal di sini, lalu siapa yang akan mengkiar mereka? kata Chiyokgan. Biar aku yang pergi, ucap boktojin. Ia pandang anak murid Butong yang siap menerima perintah dan berkata pula, perlu kebawa beberapa pembantu, anak murid perguruan kita terserah kepada susok untuk memberi perintah seperlunya, ujar Chiyokgan. Segera boktojin berangkau dengan membawa sepuluh orang, dengan sendirinya semua anak murid Butong P. pilihan. Melihat kepergian boktojin yang tergesa-gesa itu, tiba-tiba sorot metu Chiyokgan menampilkan semacam perasaan yang sangat aneh. Dalam pada itu si kakek tinggi besar dan belum diketahui identitasnya itu diam-diam menggeser ke belakang Chiyokgan, katanya dengan suara tertahan, ternyata betul terjadi demikian, Chiyokgan mengangguk, mendadak ia berseru dengan bersemangat, karena kejadian mendadak dan luar biasa. Ini, diharap hadirin tetap menunggu sementara di sini. Buan, bawalah muridmu dan memindahkan para korban ke ruang samping, bukeng dan busik, pimpin anak murid kalian memeriksa sekeliling kuil, apabila menemukan sesuatu senjata hendaknya segera lapor, paling benar haruskah suruh mereka menggeledah diriku lebih dulu, kata si kakek tinggi besar mendadak. Chiyokgan tersenyum getir, sahutnya, jika engkau mau membunuh orang, masakah perlu pakai senjata jika demikian, aku pun ingin ikut susokmu pergi mengejar pembunuh, kata si kakek. Silakan, seru Chiyokgan. Kakek itu memberi hormat. Sekali lompat, secepat terbang ia melayang pergi. Serentak terdengar suara tidak puas di antara tetamu, kami dilarang pergi, mengapa dia boleh pergi sebab kedudukannya berbeda dengan orang lain, memangnya siapa dia dia adalah, mendadak terdengar suara ribut memutus ucapan orang lain, dua tosu berjubah ungu tampak berlari masuk dengan mengangkat sebilah pedang, jelas pedang inilah jit sing kiam simbol kebesaran ketua Butong Pei. Akan tetapi benda mestika seng ketua yang lain, yaitu kopiah emas, tetap lenyap tanpa bekas. Sampai tengah malam, kopiah pahmas itu tetap tidak diketemukan. Dalam keadaan begitu, hanya satu orang saja yang tahu di mana beradanya kopiah pahmas itu. Dengan sendirinya orang ini ialah Liu Xiaohong. Entah dari mana dia membeli sebuah caping ukuran paling besar dan dipakainya hingga menutupi hampir seluruh mukanya. Kopiah emas itu justru berada di atas kepalanya, tertutup oleh caping besar itu. Kopiah pusaka itu berhasil dicomotnya dari atas kepala celkan dengan jarinya yang tidak ada bandingannya itu. Gerak tangannya ternyata tidak pernah meleset. Akan tetapi pada saat dia turun tangan tadi, sekujur badannya telah basah kuyupaya keringat. Ia tahu operasi sekali ini telah mencapai sukses seluruhnya, pada waktu dia melayang keluar pondopo, didengarnya suara jeritan Tiko Hwesyo dan lain-lain. Kini baju Liu Xiaohong sudah kering, dia berputar beberapa kali di gang yang gelap dan berdekatan, setelah yakin tidak ada orang mengejarnya, lalu ia menyelingap masuk melalui pintu belakang kebuaan Jui Law, rumah pelesir yang banyak dihuni nona cantik itu. Taman belakang sunyi senyap, tak terdengar suara manusia, juga tidak kelihatan kahaya lampu. Masa orang-orang itu belum kembali ke sini selagi ia hendak mencari seorang untuk ditanyai, tiba-tiba terdengar suara mendesis di balik semak pohon bunga, di sini. Jelas itulah suara Liu Jingjing. Ketika berhadapan dengan Xiaohong, sikapnya tampak sangat aneh, seperti kejut, heran, seperti juga girang, ia menegur. Hi, kau pun berhasil Xiaohong mengangguk, dan bagaimana dengan orang lain hampir semuanya sudah kembali ke sini dan sedang menunggu laksu pacu, tutur Liu Jingjing. Ia menggigit bibir dan melirik Xiaohong sekejap, lalu berkata pula, namun aku tidak menyangka sekali ini benar-benar berhasil dengan baik, mengapa tidak kasang katanya Xiaohong? Sebab aku tetap mencurigai dirimu, jawab Jingjing, terutama mengenai Tianlong Kun, juga si pelayan yang menertawakan anjingmu itu serta si penggali cacing di rumah keluarga Yap semua itu hanya dapat membuktikan rasa curigamu sedikitnya sepuluh kali lebih besar daripada orang lain, kata Xiaohong dengan tertawa. Liu Jingjing juga tertawa, baru saja ia memegang tangan Xiaohong, mendadak dari balik semak bunga ada cahaya lampu menyorot keluar. Baru tahu Xiaohong bahwa tempat pertemuan itu ternyata terletak di bawah semak-semak pohon. Meski setiap detil rencana mereka sudah teratur dengan baik, tapi sebelum tiba saat terakhir, kecuali Lotse Pacu sendiri, tetap tidak diketahui seluruhnya oleh orang lain. Sampai saat ini tetap tidak ada orang tahu wajah asli Lotse Pacu, selekasnya dia pasti akan datang. Ruangan di bawah tanah ini sangat longgar, lubang hawa dibuat dengan sangat bagus, namun napas semua orang tetap terasa sesak. Orang yang ikut serta dalam operasi besar ini kini sudah hadir seluruhnya, ternyata tidak terjadi sesuatu di luar perhitungan, juga tidak ada yang cedera. Ada sementara orang bajunya berlepotan darah, mungkin karena terlalu keras waktu turun tangan sehingga darah korbannya munkrat. Selayaknya mereka bergembira, sebab apa yang mereka lakukan malam ini jelas akan mengubah sejarah dan nasib dunia perselatan umumnya. Mengapa tidak ada arak ada orang bertanya? Pekerjaan kita sudah mencapai sukses besar, mengapa kita tidak dapat minum arak sekadar merayakannya? Sebab Lotse Pacu belum lagi pulang, mengapa dia belum pulang ke sini karena masih banyak urusan yang harus dikerjakannya, terdengar suara orang berkumandang dari luar ruangan bawah tanah itu. Dia masih harus menahan pengejar bagi kalian dan juga mengumpulkan semua hasil kemenangan ini. Akhirnya Lotse Pacu muncul juga, hasil kemenangan jelas sangat gemilang, hal ini terbukti dari suaranya yang rada parau saking gembiranya. Kemudian ia mengumumkan secara resmi, sekali gempur, semua sasaran tertumpas. Operasi Halilintar telah mencapai sukses seluruhnya. Perencanaan yang rapi, gerakan yang cepat dan tepat, asalkan kedua hal ini terpenuhi, segala pekerjaan pasti akan berhasil dengan baik, tapi Lotse Pacu seolah-olah telah melupakan sesuatu. Dia tidak tanya Liu Xiaohang apakah pekerjaannya telah berhasil dengan baik, lalu dari mana dia tahu operasi ini telah mencapai sukses seluruhnya. Kecuali dia masih berada di ruangan pendopo ketika lampu menyala kembali dan dapat dilihatnya kopiah pahmas sudah tidak terpakai lagi di atas kepala celok gan. Xiaohang tidak tahan, ia bertanya, apakah engkau tidak lupa minta sesuatu barang padaku? Mendadak ia menanggalkan capingnya, segera kopiah pahmas memancarkan cahaya kemilau di bawah cahaya lampu. Tapi Lotse Pacu hanya memandang sekejap saja lampes berkata, aku tidak perlu terburu-buru, dengan sendirinya engkau tak perlu terburu-buru, ujar Xiaohang dengan tertawa, sebab yang kau inginkan memang bukan kopiah pahmas ini melainkan pedang pusaka Jitsing Kiam itu, mestinya dia tidak mau mengucapkan kata-kata ini, tapi mendadak ia tidak tahan dan tercetus dari mulutnya. Pada waktu kurebut kopiah pahmas ini, tentu celok gan akan mengangkat tangannya untuk menahan kopiah, pada kesempatan itulah lantas kau rebut pedang pusaka yang tergantung diinggangnya, Lotse Pacu memandangnya dengan dingin dan menunggu ceritanya lebih lanjut. Meski rahasia terletak pada batang pedang pusaka itu, namun celok gan tidak pernah menggunakannya untuk memerah siapapun. Sebaliknya kau tetap khawatir, sebab salah satu rahasia yang paling penting diantaranya menyangkut rahasia pribadimu, tidak boleh dengan sendirinya rahasiamu jatuh ke tangan orang kedua lagi, Lotse Pacu ternyata tidak menyangkal, katanya, ya, tangannya selalu memegang tangkai pedangnya, maka perlu kugunakan dirimu, seterusnya dia pasti akan menganggap dirimu adalah biangkelah di semua kejadian ini, mengapa tanya si Yau Hong? Sebab pada waktu kau turun tangan tadi pasti menggunakan tenaga cukup keras, kopiah pangmas ini tentu terpencet mendekuk oleh jarimu, padahal setiap orang tahu, orang yang mampu menyambar kopiah dari kepalanya dengan dua jari, kecuali liok si Yau Hong saja mungkin tidak ada orang kedua lagi di dunia ini. Jadi inilah bukti yang paling kuat, si Yau Hong menghela nafas, wah, kiranya bukan cuma kau gunakan diriku untuk memencarkan perhatiannya, malahan hendak kau peralat diriku untuk menanggung semua dosamu, ya, ini namanya sekali tembak dua burung, kata Lotse Pacu. Hal ini merupakan kunci terakhir daripada seluruh rencana operasi mereka, baru sekarang liok si Yau Hong tahu duduknya perkara. Ia hanya menyengir saja, katanya, tapi aku tetap tidak mengerti, jika sudah dapat kau rampas pedangnya, mengapa tidak sekalian kau bunuh dia sebab dia toh tak dapat hidup lama lagi, jawab Lotse Pacu. Oh, sebab apa? tanya si Yau Hong dengan terkejut. Sebab dia mengidap penyakit maut yang tak tersembuhkan, usianya paling lama hanya bertahan dua tiga bulan lagi, pantas dia terburu-buru mengangkat ahli waris untuk menggantikan kedudukannya, tapi sayang, anak murid Butong yang cocok menggantikan kedudukannya sekarang telah kita bunuh seluruhnya, si Yau Hong menatapnya tajam, maka sekarang kedudukan Chiang Bun Butong Pei terpaksa harus diserahkannya kepadamu. mendadak tangan Lotse Pacu tergenggam merat, jengitnya, hektometer, sesungguhnya kau seorang pintar, kata-kata ini seyogianya tidak kau utarakan, cuma sayang, aku tidak tahan dan harus kukatakan, ujar Si Yau Hong. Mendadak Lotse Pacu berteriak, lolopocu, koantian bu, tohtisim, ko tiung, hei ki koat, ko hui hun setiap kali dah menyebut namanya, orang yang bersangkutan segera tampil ke depan dan mendelik terhadap Liuk Si Yau Hong. Lotse Pacu lantas mendengus pula, coba, kau lihat mereka bernam ini mampu mengatasi dirimu atau tidak dua-tiga orang pun sudah cukup, apalagi enam orang, sahut Si Yau Hong. Memangnya kau ingin mereka turun tangan jengek Lotse Pacu. Aku tidak ingin, habis, mengapa tidak letas kau menyerah sebab ku tahu mereka pasti takkan turun tangan, kata Si Yau Hong. Mendadak Lotse Pacu membentak bengis, bekuk dia suaranya sangat keras dan berwibawa, tapi keenam orang itu diam saja, seperti berubah menjadi tuli mendadak, bergerak pun tidak. Seketika sorot mece Lotse Pacu menciut. Sebaliknya Si Yau Hong tertawa. Jika mereka mau turun tangan, maka hanya seorang yang akan mereka tangkap, ujar Si Yau Hong dengan tersenyum. Siapa tanya Lotse Pacu? Kau jawab Si Yau Hong benar juga, serentak keenam orang itu berputar tubuh menghadapi Lotse Pacu dan berkata berbareng, apakah kau perlu tunggu kami turun tangan sekujur badan Lotse Pacu serasa kaku dingin? Ucapnya, jika tidak ada diriku, saat ini mungkin tulang belulang kalian sudah hancur tanpa bekas. Masakah kalian berani mengkhianati diriku? Mereka tidak ingin mengkhianati dirimu. Mereka cuma menyesal karena perbuatanmu yang salah. Selah Si Yau Hong, keadaan ruang di bawah tanah ini tetap tenang, kecuali Liu Jing Jing dan Si Yau Jui, setiap orang sama bersikap tenang saja, perubahan yang mengejutkan ini seakan-akan sudah berada dalam dugaan mereka. Masakah orang-orang ini sudah berhianat semua padanya? Tangan Lotse Pacu terkepal erat katanya, apa perbuatanku meski rencanamu sangat rapi dan rahasia, tapi ada sekitik lubang kelemahan yang fatal, tutur Si Yau Hong. Tentu saja Lotse Pacu tidak percaya. Betapapun dia tidak percaya, sebab rencana yang rapi ini sudah diperiksa dan dipertimbangkannya lagi sampai beberapa kali. Kebagusan rencanamu ini terletak pada orang-orang yang ikut beroperasi ini, semuanya sebenarnya sudah mati, tapi kau bikin mereka berubah menjadi orang yang sesungguhnya tidak pernah ada, dengan sendirinya orang kangung tak akan memperhatikan gerak-gerik mereka, Si Yau Hong tertawa, lalu menambahkan, cuma sayang, hal ini justru juga merupakan titik kelemahan yang paling besar dalam rencanamu itu, Lotse Pacu merasa tidak mengerti. Urayan Lyok Si Yau Hong justru memang tidak mudah dimengerti siapapun. Segera Si Yau Hong bertutur pula, jika kau rias kotil menjadi Cui Siang Hui, biarpun kepandayan merias kianlong pun setinggi langit juga hasil kerjanya tetap akan dikenali orang, sedikitnya sanak keluarga Cui Siang Hui akan mengenalinya, ia tepuk-tepuk kundak koan kahpo, lalu berucap pula, dan dia ini telah kau rias begini, pada hakikatnya di dunia tidak terdapat seorang macam begini, dengan sendirinya juga tidak ada orang dapat mengenali dia, Urayan ini rasanya terlebih mudah dimengerti orang. Dengan sendirinya Lotse Pacu juga mengerti, hal ini memang termasuk salah satu titik pokok perencanaannya. Tapi kau pun melalaikan sesuatu, kata Si Yau Hong pula. Sesuatu apa tanya Lotse Pacu? Si Yau Hong menuding muka koan kahpo, lalu berkata, Kho Tiu dapat menyamar seperti ini, dengan sendirinya orang lain juga dapat menyamar kera begini, Lotse Pacu tidak menyangkal. Cukup ada sehelai kedok manusia yang terbuat dengan bagus, ditambah lagi seorang ahli rias, siapapun dapat dirias menjadi begini. Sesudah Kho Tiu menyamar seperti ini, tentu juga tidak ada orang dapat mengenalinya, ucap Si Yau Hong pula. Sebab di dunia ini memang tidak ada seorang demikian, maka tidak ada orang yang akan memperhatikan dia, sampai Lotse Pacu juga tidak terkecuali. Tiba-tiba tangan Lotse Pacu bergemetar, teriaknya, jangan-jangan orang ini bukan Kho Tiu lagi. Akhirnya kau paham juga maksudku, ujar Si Yau Hong dengan tertawa. Koan kahpo juga tertawa, sekuatnya ia menarik kedok yang dipakainya, segera tertampaklah wajah seorang perempuan yang berusia belum begitu lanjut. Dengan sendirinya dia bukan Kho Tiu. Nona ini adalah saudara Kongsun To Anyo dahulu, tutur Si Yau Hong dengan tertawa, dia juga sahabatku yang baik. Seketika sukar bagiku menemukan Koan kahpo yang bukan lelaki dan bukan perempuan serupa Kho Tiu itu, terpaksa ku minta dia kemari membantu aku, seketika Lotse Pacu melengat, kau dapat merias Kho Tiu menjadi begini, dengan sendirinya aku pun dapat menyuruh orang merias dia menjadi demikian, kata Si Yau Hong pula. Jangan-jangan Kian Long Kun telah mengkhianati aku, kata Lotse Pacu dengan gemas. Sebab dia juga manusia, Si Yau Hong mengangguk. Dia bukan anjing. Anjing benar-benar juga akan melompat dan menubruk dinding bela mana sudah kepepet, apalagi manusia, dia beliam mati tanya Lotse Pacu. Jika dia mati, care bagaimana kita dapat merias Nona ini sehingga serupa benar dengan Kho An Kah Po, sampai kau pun tak dapat membedakannya, kedoknya juga diambil dari Kho Tiu tanya Lotse Pacu. Ya, dikelupas dari muka Kho Tiu, dan di mana Kho Tiu sendiri sudah terlalu banyak urusan yang dicampuinya, dia perlu istirahat. Mendadak Liu Jingjing bertanya, apakah pada malam ketika berada di perkampungan Yap Leng Hong itulah kau kerja dia baru sekarang teringat olehnya, malam itu setelah lampu padam, tahu-tahu mereka lantas menghilang. Kiranya pada kegelapan itu Liu Xiaohang telah mebekuk Kho Tiu, Kho Hwi Hun dan He Ki Koat. Lalu tiga orang kawannya dipausukan menjadi Kho Tiu bertiga, bahkan memakai kedok muka yang sama dan diproses oleh ahli rias yang sama pula, yaitu Kian Long Kun, si jaka anjing. Jadi tempo hari Kian Long Kun juga berada di sana tanya Jing Jing pula. Ya, dia memang sudah menunggu di sana, jawab Xiao Hong. Pada hari kedua, lebih dulu ku suruh orang mencarikan seekor anjing yang serupa, pada waktu pelayan restoran membawa anjing keluar berjalan-jalan, kedua ekor anjing lantas saling tukar, bentuk anjing umumnya tidak banyak berbeda, kecuali orang yang berdekatan dan memiaranya setiap hari, jarang orang memperhatikan dan dapat membenakannya. Liu Jing Jing menghela nafas, katanya, aku memang sudah mencurige pelayan itu. Rasa curigamu memang selalu besar, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Dan siapakah orang yang gemar menggali cacing ini? Tanya Jing Jing. Dia itulah pelayan restoran yang membawa anjing berjalan-jalan itu, memangnya siapa dia sukong pising selain termahur sebagai maling sakti budiman dengan gin keng maha tinggi dan kecerdikannya melebih orang biasa, bahkan dia juga seorang ahli rias muka. Jangan-jangan semua orang yang berada di sini bukan lagi orang yang semula tanya Jing Jing pula. Hanya dua orang saja masih tetap sama, dua orang siapa aku dan kau, mengapa hari itu kalian tidak turun tangan padaku sebab kau terlalu berdekatan dengan Lotsepacu, kami takut diketahui olehnya mendadak Liu Jing Jing menggereget, ia terus menjotos hidung Liu Xiaohang. Xiaohang tidak menghindar, tapi jotosan Liu Jing Jing juga tidak kena sasarannya, sebab tahu-tahu tangannya dipegang orang. Namun dia masih melototi Liu Xiaohang dengan gemas dan berteriak, ku ingin kau tahu sesuatu. Urusan apa tanya Xiaohang? Satu-satunya orang yang paling berdekatan dengan ku ialah dirimu teriak Jing Jing. Hati Xiaohang rada pedih dan juga haru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.